Intro Jumpa lagi dengan saya mas Azik di video harian channel youtube kolektor pusaka Kali ini saya akan menjawab mengenai bagaimana cara memilih rumah yang akan kita huni Dalam arti kita mau ngontra atau membeli rumah yang tidak kita mulai dari awal Dalam arti ada rumah yang tidak kita huni atau sekedar ngontra atau kita mau beli rumah bekas maksudnya Sebelumnya kita tanyakan dulu Kalau kita tanyakan kepada orang yang punya itu biasanya akan bicara muluk-muluk pastinya Tetapi kita tanyakan dulu tetangga sekitarnya rumah yang mau kita beli tetangga-tetangga sekitarnya kita tanya dulu Rumah itu sudah berapa tahun Sudah tidak dihuni berapa tahun Kenapa begitu? Karena kalau rumah yang sudah lama apalagi 40 hari sampai tidak dihuni Itu dalam tanda kutip kemungkinan besar akan dihuni oleh makhluk halus atau makhluk astral Ya tidak bisa dibungkini kita setiap hari selalu berinteraksi dengan mereka Dalam arti dia bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka Yang pasti rumah tersebut memang menurut para pakar spiritual Kalau 40 hari sampai tidak dihuni itu sudah barang tentu akan dihuni oleh makhluk halus Dan nanti kalau kita huni itu biasanya akan terjadi apa namanya kita melihat sosok-sosok misterius Kita akan digoda kita akan merasa tidak nyamanlah di kalau kita melihat hal-hal seperti itu Tetapi kalau kita sudah biasa ya tidak masalah Yang pasti kalau anda biasa tetapi istri anda atau suami anda atau anggota keluarga anda apakah sudah siap dengan itu? Sudah barang tentu pasti kebanyakan belum siap Dan apalagi rumah itu kalau sudah tidak dihuni sampai beberapa tahun Wah itu sangat bahaya Terus bagaimana mas Aziz cara mengatasinya solusi dari rumah yang sudah lama tidak dihuni itu Solusinya adalah anda bisa menggunakan jasa seorang kiai atau ustaz setempat Ya biasanya kan kalau rumah baru aja diselamatin ya Ada istilahnya kayak kita masak-masak kita ada jadah makan-makanan pasar Kalau dalam Jawa jadah pasar Dan minta didoakan supaya kita agota rumah tidak diganggu Karena penghuninya tidak mengganggu mereka Kalau bisa memang jangan mengganggu Intinya biasanya seorang kiai apalagi paranormal ya Itu biasanya bisa membantu hal tersebut Pada intinya sebelum kita menghuni rumah bekas itu Kita minta bantuan ustaz atau orang pintar disitulah Supaya kita tentram-tentram aja Kita tidak terganggu dengan mereka Kalaupun menghuni tidak masalah asalkan tidak mengganggu begitu Jadi itulah sebelum membeli rumah bekas Atau segera mau ngontra atau mau apalagi mau dibeli itu Tanyakan dulu pada tetraga sekitar itu Sudah tidak dihuni kurang lebih berapa Bulan atau beberapa tahun Yang pasti anda harus berhati-hati Kalau ingin membeli rumah bekas Dan apa sekiranya kita Aduh aku kok masih ragu ya Mungkin menggunakan beda spiritual keris Azimat atau rajah atau apa Boleh kalau itu memang sudah final Logika anda sudah tidak sampai Tapi biasanya kalau sudah dibantu oleh kiai ustaz Atau orang pintar Biasanya itu akan membantu anda Rumah anda bersih dari gangguan mahluk Halus atau mahluk kasal Semoga ini bermanfaat Selamat menikmati